Dan dia itu gak post udah dari 3 tahun yang lalu guys, kemana Boram sebenernya? Halo guys, welcome back to my channel, perkenalkan nama aku Sheryl Antoinette Dan hari ini seperti banyak banget yang DM aku dan banyak seliweran di FYP Tiba-tiba heboh soal kasus dari Boram Tube Jadi hari ini aku akan membahas ke kalian kasus dari Boram Tube Oke, banyak video di FYP aku soal Boram Tube Dimana kasusnya menduga kalau misalkan Boram Tube itu sudah meninggal Kasus ini setelah aku cari tau lagi, ini bener-bener bikin aku deja vu banget dengan kasus dari Ketyap Tapi coba kita bahas lagi ya guys Nah pas aku cek pertama soal Boram Tube, jujur aku tuh gak ngikutin sama sekali Boram Tube ini Tapi pas aku cek channelnya tuh banyak banget Ada yang bilang enggak kok gak meninggal itu masih aktif beberapa hari lalu Dan pas aku cek emang masih aktif, berarti aman dong Tapi ada yang komen lagi bilang kalau misalkan sebenarnya akun-akun yang baru post soal Boram Itu tuh cuma akun fans doang yang re-upload video dari Boram Nah banyak yang percaya kalau misalnya akun aslinya tuh cuma yang ini guys Dan dia itu gak post udah dari 3 tahun yang lalu guys Kemana Boram sebenarnya? Jadi banyak yang curiga, kemana Boram Tube? Padahal dia itu viewsnya banyak, subscribernya banyak Kenapa dia bisa 3 tahun itu gak upload-upload gitu guys Jadi sekarang itu pada heboh dan menugah kalau misalkan Boram Tube itu meninggal dunia Oke sebelum kita mulai, aku mau kasih tau dulu bagi kalian yang gak tau Boram Tube Ini aku bakal kasih sekilas infonya Boram Tube itu adalah anak kecil yang mana channelnya banyak banget disukai Karena dia bener-bener fun gitu Boram Tube Vlog adalah saluran Youtube Korea Selatan Yang berfokus pada film hiburan anak-anak yang mencakup ada Boram Dan dua anggota keluarganya yaitu Dochi dan Conan Masa kecil Boram itu memang tercatat di saluran tersebut Karena terlihat banget Boram tuh sering banget kayak menguji-menguji mainan Main-main, permainan peran Lebih ke channel-channel untuk anak kecil gitu Kayak soal main-main Tapi awalnya lucu-lucu aja ya guys Pastinya anak-anak kecil juga banyak banget yang nonton itu Dan banyak orang tua memang kasih anaknya untuk nonton tontonan itu Karena terlihat bener-bener kayak mengedukasi, anak kecil main, seperti itu guys Tapi tiba-tiba lama-kelamaan kontennya Boram Vlog itu dianggap terlalu berlebihan Terlalu seperti kayak dibuat-buat dan terlalu berlebihan untuk konten anak kecil Lebih parahnya terlihat kalau misalkan orang tuanya seperti menggunakan anak kecil untuk adsense atau uang Nah lama-kelamaan jadi rame tuh guys Karena lama-kelamaan channel Boram bukan kayak channel kids doang Tapi lama-kelamaan terlihat seolah-olah Boram itu dipaksa terus bikin konten oleh kedua orang tuanya Terus awalnya mungkin gak terlalu heboh ya guys Tapi waktu itu sempet heboh dan terkenal ketika keluarganya mereka membeli sebuah gedung di Korea yang mahal banget Sekitar 100 miliar rupiah guys Perusahaan keluarga selebriti Youtube Korea Selatan waktu itu saat Boram berusia 6 tahun Telah mengumpulkan cukup uang untuk membeli gedung semahal itu di salah satu daerah terkaya di Seoul Nah menurut laporan dari Mail Business Newspaper Waktu itu keluarga Boram mengoperasikan dua saluran Youtube yang menampilkan Boram gadis berusia 6 tahun saat itu Membeli sebuah gedung 5 lantai bayangin guys senilai 9,5 miliar won Itu di Congdam Donggang Nam di Seoul Itu kayak heboh banget berarti banyak yang ngira kan langsung Oh gila ya ternyata Youtubenya anak kecil kayak Boram itu bisa membeli gedung semahal itu Berarti dia sesukses itu dong Jadi dia udah mulai mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang Nah sekarang ada konspirasinya Kenapa tiba-tiba rame banget nih pada duga kalau misalkan Boram Tube itu meninggal dunia Karena dulu itu pernah terjadi pada tahun 2017 lebih tepatnya September 2017 Dimana pada bilang ayahnya itu melakukan kekerasan pada Boram Kekerasan disini bukan yang kayak nonjok-nonjok gitu ya guys Tapi merasa kalau misalkan Boram itu terlalu disiksa untuk bikin konten Bukan disiksa dalam arti bener-bener disiksa Tapi dipaksa untuk bikin konten Nah makanya akhirnya ada yang melaporkan kalau misalkan Ayah dan ibu Boram itu telah melakukan kekerasan tersebut Dan akhirnya dia itu ada kasus nih Sama Departemen Save the Youngsters yang khusus untuk melindungi anak-anak kecil Memperkenalkan kasus ini bahkan sampai ke ruang sidang pada September 2017 Karena dianggap ayah dan ibu Boram itu dituduh menyebarkan film anak-anak Dalam kondisi yang meresahkan secara emosional Dan dia dianggap didik anaknya gak bener Terus dia juga menyebarkan film-film yang memiliki dampak buruk untuk anak-anak lainnya secara emosional dan mentalnya mereka Dan memberikan pengaruh yang merugikan bagi pemirsa juga di bawah umur yang menonton film mereka Jadinya akhirnya mereka sempat ditutup sama organisasi yang namanya Save the Youngsters ini pada September 2017 Jadi nih di pikiran orang-orang udah nih nih orang melakukan kekerasan nih orang udah gak bener nih sama anaknya Karena dia aja pernah dituntut pada tahun 2017 Jadi lebih kekerasan mental dan cara didiknya memang salah sih guys Dengan dia itu kayak menggunakan anaknya banget untuk uangnya dia Dan Boram ini banyak banget memiliki konten-konten yang cukup membahayakan Dimana beberapa juga udah diapus Terus jadi konspirasi ya sekarang pada sadar nih kok Boram gak upload-upload video ya Udah 3 tahun Nah langsung daripada Riko Memory ke tahun 2017 Dimana oh ayahnya melakukan kekerasan nih Jangan-jangan Boram Tube itu meninggal karena ayahnya telah melakukan kekerasan sama dia Ngeliat konspirasi dari Boram ini mirip banget sama kayak tiap Karena sekarang juga Boram tidak ada kabarnya untuk mengklarifikasi apakah dirinya meninggal atau tidak Tidak ada orang tuanya untuk mengklarifikasi kasus ini juga tidak ada gitu guys Jadi bener-bener hilang begitu aja 3 tahun gak upload lagi Padahal kemungkinan besar kalau misalkan dia udah mendapatkan uang yang banyak Seperti itu gak mungkin dong dia berhenti upload kalau bukan terjadi sesuatu Sekali lagi aku tekan kan masih gak ada yang tau apakah Boram itu meninggal atau bagaimana Karena dia bener-bener gak ada juga informasi yang mengkonfirmasi kematian dari Boram ini Mungkin saja itu hanya rumor didasarkan pada informasi yang memang gak bisa diandalkan Tapi banyak yang percaya juga konspirasi bahwa kalau kalian search Boram Tube Itu bener-bener banyak banget kan channel-channel Youtubenya Apakah itu adalah orang yang sama yang mengendalikan channel tersebut gitu Jadi misalkan ayahnya bikin Boram Tube vlog Bikin Boram Tube, Boram Tube, Boram Tube, Boram Tube Yang mana mereka itu baru aktif beberapa hari yang lalu gitu Makanya banyak yang curiga juga seperti itu Banyak juga yang bilang kalau misalkan yang upload beberapa hari terakhir itu Memang channel fans doang yang re-upload channel Boram yang udah ada Video-video di channel asli Boram Jadi Boram Tube-nya sendiri belum ada kabar sampai sekarang Dan belum sama sekali meng-upload videonya setelah 3 tahun Semoga ada titik terangnya guys dari kasus ini Karena kasian banget kalau misalkan aku lihat video-videonya Aku bener-bener kayak no 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 dia gak boleh kenapa-napa Itu anak tuh bener-bener lucu banget Dan semoga ini jadi pembelajaran juga untuk kita Soal konten meng-konten Jadi harus bedakan konten dengan dunia asli ya guys Kalau misalkan konten jangan sampai juga kalian yang bikin channel anak-anak Memaksakan kehendak anak-anak untuk mendapatkan essence atau uang yang banyak So sekian dulu dari aku Kisah mengenai Boram Tube Kalau kalian ada info lagi kalian boleh komen di bawah ini Atau DM Instagram aku ke Ecerantoinet Terima kasih kalian yang udah nonton video ini sampai habis Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata Salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkena di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya So sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye